Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan menganalisis prediksi harga token audio. Di video sebelumnya kita sudah membahas proyek dari Audius, proyek audio streaming di blockchains yang sangat berpotensi untuk bersaing dengan Spotify. Bagi yang belum menonton videonya silahkan klik link di kanan atas. Ya Audius itu memiliki token yang digunakan untuk tata kelolanya ya bernama Audio. Dan kita lihat apakah audio itu cocok untuk kita investasikan jangka panjang. Kita lihat di CoinMarketCap, token audio itu sekarang berada di peringkat ke 110 ya. Peringkat yang masih belum terlalu tinggi ya karena masih di atas 100. Tapi peringkatnya juga sudah mendekati ke 100 sih. Token audio itu dibuat di atas smart kontraknya Ethereum. Dan sekarang berada di harga 1,98 dolar atau turun sebesar 4,27% di hari terakhir Sobat Investor. Token audio memiliki market capital sebesar 813 juta dolar atau kalau dalam rupiah itu sebesar 11,5 triliun rupiah. Kalau dalam rupiah gede juga ya sampai 11,5 triliun rupiah. Tapi kalau dalam dolar masih belum terlalu besar menurut saya karena masih di bawah 1 miliar dolar. Kalau menurut saya token yang masih di bawah 1 miliar dolar itu belum terlalu besar Sobat Investor. Yang artinya juga jika kedepannya token audio ini terus bertumbuh harganya. Kemungkinan bagi investor awal yang berinvestasi sekarang untuk mendapatkan cuan itu masih sangat besar Sobat Investor. Jumlah token yang beredar sekarang sebesar 411 juta token dengan total supply itu sebesar 1 miliar token ya. Tapi mark supplynya masih tidak ada data. Yang artinya sekarang sudah beredar sebesar hampir separuhnya ya kira-kira. Token audio sudah turun dari titik tertingginya sebesar 60,33%. Ini masih diskon yang sangat besar ya sampai 60% dari titik tertingginya. Gimana titik tertingginya itu dicapai di tanggal 27 Maret tahun 2021. Bagi Sobat Investor yang ingin membeli token audio sudah bisa dibeli di Binance, Uniswap, FTX, Bitstamp, GetIO dan sebagainya. Tapi yang paling gampang sih di Binance, Uniswap, dan FTX Sobat Investor. Nah ini yang menurut saya cukup menarik meskipun sekarang harga dari audius itu cenderung sedang turun ya kita lihat di sini. Harga dari audius itu cenderung turun dalam beberapa bulan terakhir. Tapi ternyata jumlah hodlernya atau pemegang token audius itu semakin banyak Sobat Investor. Kita lihat di sini dalam 7 hari terakhir saja itu pemegang token audius itu alamat uniknya atau hodlernya. Tanggal 16 Oktober ya itu sebesar 2.246 orang sekarang 22.395 artinya naik ya. Tapi kalau kita lihat dalam 1 bulan terakhir kita lihat di sini jumlah hodlernya juga terus naik sebenarnya. Yang artinya orang-orang itu semakin banyak yang menghold token audio. Kita lihat dalam 3 bulan terakhir. Nah ini yang menarik sebenarnya. Dalam 3 bulan terakhir itu kenaikan dari jumlah orang yang menghold token audio itu lumayan banyak ya. Di tanggal 25 Juli tahun 2021 jumlah hodlernya itu mencapai 15.256. Sedangkan sekarang di tanggal 21 Oktober itu mencapai 22.395. Kalau tren ini terus berlanjut bisa saja. Satu ketika harga audius itu bisa langsung melesat naik Sobat Investor. Untuk histori harganya sendiri trennya masih beres ya. Dalam 1 hari terakhir ternyata sudah turun sampai 4 persen. Dalam 7 hari terakhir sudah turun sampai 1,9 persen. Dalam 14 hari terakhir ternyata sudah turun sampai 6,6 persen. Dan di dalam 30 hari terakhir turun 0,7 persen ya. Fasanya masih beres dan cenderung sideways Sobat Investor. Sekarang kita lihat saja harganya di toko crypto. Kita pastikan range-nya sudah kita ganti ke harian. Kita hidupkan legendanya di sini. Dan kita perbesar Sobat Investor. Ini adalah chart harga token audius dibandingkan dengan USDT ya. Listing sejak tanggal 23 Oktober tahun 2020. Sudah cukup lama Sobat Investor. Tapi kalau dalam jangka pendek kita lihat di sini. Memang tren dari audius itu cenderung sedang turun ya. Ini sejak mencapai titik tertingginya. Di tanggal 26 Maret tahun 2021 itu turun cukup dalam. Ini kalau yang ini wajar karena memang penurunan ini bukan cuma audius saja. Tapi hampir semua coin dan token juga turun. Setelah itu ada kenaikan mulai tanggal 27 Juni sampai tanggal 18 Agustus. Ini juga kenaikan di mana token yang lain itu naik. Nah tapi yang menarik sejak pertengahan Agustus ya trendnya cenderung turun. Dan bahkan sekarang garis MA5 dan MA10 itu masih berada di bawah garis MA20 dan garis MA60 Sobat Investor. Yang artinya sekarang trendnya masih sideways di sini ya cenderung turun. Karena masih di bawah garis MA20 dan MA60 Sobat Investor. Jadi jika ingin membeli atau untuk trading jangka pendek. Mending wait and see dulu. Tapi kalau ingin hold untuk jangka panjang. Nah ini yang menarik Sobat Investor. Kalau untuk jangka panjang kita lihat dalam satu tahun terakhir. Data terlama di CoinMarketApp itu di tanggal 23 Oktober. Ini di CoinGecko juga tanggal 23 Oktober. Kalau di setahun kan itu kenaikannya lumayan Sobat Investor. Kita lihat di sini. Kenaikannya itu cukup tinggi loh. Karena harga tahun lalu itu di sekitar 0,1 dolar. Dan harga sekarang itu di sekitar 1,9 dolar. Yang artinya naiknya sudah sangat tinggi loh. Dari 0,1 ke 1,9. Yang artinya jika Sobat Investor ingin berinvestasi jangka panjang di Audios itu. Bisa mulai akumulasi dari sekarang ya. Karena saat yang tepat untuk akumulasi jangka panjang. Yang di atas satu tahun itu adalah saat di mana harga sedang turun. Dan sekarang harga memang sedang turun Sobat Investor. Kalau untuk saya sendiri saya masih belum berinvestasi di Audios. Bukan karena Audios tidak bagus. Tapi karena saya masih memiliki koin-koin yang lain. Yang saya masih investasikan. Tapi tidak menutup kemungkinan. Jika kedepannya saya akan mulai mengakumulasi Audios. Untuk diinvestasikan dalam jangka panjang Sobat Investor. Jadi begitu pendapat saya. Apakah kalian tertarik untuk berinvestasi di Audios? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini. Atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request. Koin atau token apa yang ingin dibahas lanjutnya. Tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe. Silahkan klik tombol subscribe-nya. Nyalakan lonceng notifikasinya. Agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Investor. Semua yang ada di videonya adalah opini pribadi saya. Mohon untuk tetap melakukan penelitian kalian sendiri. Sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual koin apapun. Oke cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi. Karena investasi adalah hobi. Terima kasihi. Terima kasih.